Kita matikan dulu lampunya Nah ini ya Jadi dia keliatan terang banget nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya ADHJS Di video kali ini akan saya reviewkan 2 jam tangan sekime untuk pria Modelnya klasik seperti ini Yang keluar di tahun 2022 Namun bulannya bulan berapa Saya kurang tahu Yang jelas ini model paling baru Seperti yang kalian lihat ya Ini modelnya model Omega atau Rolex Dan sejenisnya Ciri-cirinya yaitu Ada bulatan-bulatan yang getik Seperti ini dan dia glow in the dark Yang pertama ini adalah 9276 Dari harganya sendiri Bisa kalian lihat di sebelah kanan saya ini Untuk harga pasarannya di marketplace Kemudian Sebenarnya untuk jam tangan ini Bezelnya bisa berputar Namun ini gak tahu dia Berat atau setak Saya gak tahu kenapa Pertama beli itu kemarin itu bisa bergerak Namun sekarang gak bisa bergerak Jadi kurang bagus untuk di bezelnya ini Saya gak tahu untuk ini aja Atau produk yang lain Yang mudah-mudahan ini aja Oke disini Kita bahas dulu Ini ya 9276 Jadi disini bezelnya itu Harusnya berputar dengan lancar Kemudian ada angka-angka yang besar Dari angka 10 sampai 50 60 nya ada disini Harusnya ini ada disini Di angka 12 Kemudian disini tidak ada angka Dia menggunakan Ini ya Seperti strip Ini Strip 2, strip 1, 1, 1 Kemudian ada bulatan-bulatan Dan semua ini Bisa menyala di dalam gelap Atau glow in the dark Karena ada fosfornya Oke Ini Saya punya hanya warna ini saja Untuk warna yang lain Bisa Kalian lihat di Internet ya Atau di Google Silahkan dicari Kemudian Untuk bahan gas yang sendiri Terbuat dari Alloy ya Alloy ini sebenarnya sudah Tahan karat ya Namun Dengan catatan Kalian harus sering membersihkan Dan ini Untuk ceknya sendiri Cukup tebal Warnanya hitam bulusi Oke Biasanya untuk Korosif itu Ada disini ya Karena terkena Keringat dari tangan Kalian harus sering membersihkan Disini Kemudian Ini Untuk knopnya seperti ini ya Modelnya Ini simple saja Ditarik full Untuk mengatur jam Jarum jam Kemudian Ditarik separoh Atau dimasukin separoh Untuk mengatur tanggal Tanggalnya ada di bawah ini Kecil tangannya Nah itu ya Bergerak ya Oke Disini ada tulisannya Skime Di atas itu Skime Nah Skime Kemudian disini itu Waterproof 30 meter Kemudian Di platnya ini Berwarna biru Berwarna biru Biru nafi Ada Semacam alurnya ya Kemudian Untuk Strapnya sendiri Terbuat dari Silikon Yang Halus Dan lentur Lumayan tebal Kemudian Bertekstur Di bagian belakangnya Jadi Tidak mudah Apa ya Istilahnya Tidak licin lah ya Oke Di bagian belakangnya Ini tutupnya Model congkel Dia menggunakan Baterai SR626SW Mesinnya Menggunakan Ebsen Kemudian ini Buckle nya Kosongan saja Tidak ada tulisannya Ada dua pengikat Dan ini ukurannya 20 mm Oke Kemudian yang satu ini Adalah Skime 9278 Untuk bahannya Sama saja Dari alloy Kemudian untuk Kalau rantai ini Terbuat dari stainless steel Sudah tahan karat ya Kemudian disini Ada angkanya Gede-gede 12, 9, dan 6 Ada bulutan Bulutan juga disini Dan ini bezelnya bisa diputar Nah harusnya Yang tadi itu seperti ini Ini kan mudah diputar Diputar Berlawanan arah Dengan jarum jam Kalau diputar Ke kanan Tidak bisa Oke Disini tanggalnya Lebih besar daripada yang tadi Tulisan skime disini Waterproofnya disini Oke Dan semua ini juga Glow in the dark Atau mengandung fosfor Ini seperti ini Untuk detailnya Bagian case-nya Oke Nah Untuk pengikatnya Modelnya seperti ini Model Biasa saja Seperti ini Oke Mesinnya juga Menggunakan Epson Baterai kodenya Menggunakan SR626 Untuk harganya Bisa lihat Di sebelah kanan ini Untuk harga Pasarannya Oke Ini simple ya Simple Dan kalau dipakai Insya Allah bagus Contoh disini Oke Sekarang kita tes Untuk glow in the darknya Atau penyerapan cahayanya Kita matikan dulu lampunya Nah ini ya Jadi dia kelihatan Terang banget nih Ini bisa bertahan Sampai 3 menit Ke atas ini Jadi kalau Di kegelapan Sangat membantu sekali ya Oke Sekarang kita coba Oh iya Lupa Untuk Kacanya ya Dua-duanya Ini kaca cembung Materialnya kaca Bukan mica Kita coba aja Ini teman-teman ya Ketika dipakai Pas banget ya Dan kelihatannya Bagus Simple Dan terlihat Kesan klasiknya Seperti Model-model Omega Rolex Dan sejenisnya Ini yang Ini yang 9278 Pas di tangan saya Ukurannya Nanti kita ukur ya Berapa diameternya Untuk ukurannya Di case-nya ini Sekitar 45 Kemudian ketebalannya Sekitar 15 Kemudian Ini ya Biasanya Ditanyakan Ini Lak-to-lak Ini sekitar 5 Ya Ini lebih kecil Ya 40mm Kemudian Ketebalannya 15mm Kemudian Lak-to-lak Ini Sekitar 48 Jadi Lebih kecil Yang 9278 Oke Saya rasa Demikian Untuk review singkatnya Mohon maaf Masukkan kekurangannya Ya Semoga bisa menjadi Referensi bagi teman-teman Yang membeli jam tangan ini Ya Jam tangan ini Sudah original Tahan air Dan kualitasnya cukup bagus Dengan harga Yang sangat terjangkau Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih